Hai ini Ririn dan video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya kita bakalan bikin diawai buat pembatas buku dan ini bahan-bahan yang kalian butuhkan jadi ayo kita mulai langkah pertama tentukan dulu ukuran pembatas buku yang ingin kita buat ini opsional masih keren bisa bebas mau pakai bukan berapa tapi disini aku pakai dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 14,5 cm di pembatas buku pertama yang aku buat ini aku pakai kertas dari buku lama yang warnanya udah kuning banget jadi bakal ngasih kontras yang kelihatan banget dengan kertas datar yang udah kita siapin tadi kalian bisa pakai koran atau majalah bekas pokoknya kreatif aja temukan yang menurut kalian bakal bisa ngasih efek artistik karena warna kertas dan juga tekstrinya udah sangat menarik aku enggak ngasih hiasan terlalu banyak di pembatas buku yang aku buat ini aku ingin kesan yang simple artistik dan magical jadi simpul akhirnya cukup dengan gula dan gendang dengan cat warna emas dan beralih ke pembatas buku kedua yang kita buat disini aku pakai washi tape buat hiasannya caranya gampang banget kita tinggal tempel dari ujung atas ke ujung bawah tapi enggak sampai ujung sampai tengahnya atau 80% dari panjang kertas dan di bagian tengah tadi yang bawah enggak aku gunting jadi tinggal probe biar enggak terlihat rapi-rapi banget jadi kayak gini tampilannya dan disini bisa kertas yang enggak tertutupi oleh washi tape aku gambarin bintang jar bunga pokoknya sesuatu yang aku terserahnya terlihat medikal simpel dan juga artistik terus di belakang pembatas buku kedua yang kita buat ini tadi aku juga hias biar enggak terlalu kosong caranya tetap sama kayak yang di bagian depan lagi aku pakai washi tape dan aku nulis quote favorit aku kalian bisa nulis apapun kata-kata motivasi afirmasi atau sekedar judul buku favorit kalian dan contohan akhir untuk pembatas buku kedua yang kita buat ini aku nulis quote with freedom books lover and the moon who could not be happy Oscar well and last but not least di pembatas buku yang ketinggal ini hampir sama caranya kayak yang tahap awal kita buat tadi tapi bedanya aku lebih ingin kesan yang vintage jadi aku kombin beberapa kertas yang beda motif dan beda tekstur aku kasih bunga kering dan pakai musti sentuhan terakhir ini bagian favorit aku gimana aku bisa praktek nulis pakai timpa dan pakai komitmen nulis salah satu favorit quote lagi yang mana aku sangat terinspirasi termotivasi dan kode-kode seperti ini ngasih energi yang positif banget buat aku jadi that's why I always love to write it dan kalian bisa pakai apapun media apapun buat bikin sesuatu kayak gini nggak harus terbatas oleh alat dan media pokoknya kalian bisa explore kreatifitas kalian jadi itu semua tempat itu yang udah kita buat sangat senang dengan hatinya yang clean, simple, magical, dan artist nih yang mana favorit kalian dari tiga pembatas buku yang udah kita buat komen di bawah dan jangan lupa buat like dan subscribe channel ini semoga video ini dapat menginspirasi kalian dan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir I really appreciate it akhir kata saya Rene sign me up and see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati